Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepang dari sarang aki-aki lobagaya Nah kali ini aki-aki lobagaya lagi berada di atas perahu Tepatnya di sungai Saat ini lagi mencari salah satu makanan yang berprotein tinggi Punya tugas nih dari teman saya Jadi hari ini dia sudah menabur beberapa rangkap untuk menangkap pepiting Saya hanya tinggal ngambilin nih Kita uji rejeki nih Uji milik Dapat gak nih Siapa tau Hari ini dapat banyak Doain ya Oke ikutin Sampai jumpa 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 sayang banget tuh kecil rupanya habis dimakanin sama susuk emosi bayi gagal lagi belum beruntung tidak papa harus tetap berusaha siapa tahu di depan ini sudah dapat yang gede usk 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 dapet sih tapi nih lihat tuh ini masih kecil tapi kita lempar lagi dapet kecil dapet nih gapapa kecil juga ini buat benih ini upanya masih ada ajalah lagi lihatnya di depan kalau dapat kumang kumang air ilmu dapatnya ke gini sudah dapatnya gagal lagi gagal dan gagal lagi apa yang aku cari sebelum mendekat kita juga harus perhatikan di sekelilingnya isi ada sesuatu sesuatu sesuatunya itu ya ada sesuatu 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 ini masih bayi guys lebih anti dilempar aja mukanya masih ada kita cek lagi sebelah sana ah lagi apa Baiklah nah ini teman-teman jadi teman saya tuh tadi sudah menabur beberapa pintur namanya kalau di daerah saya namanya ini pintur jadi perangkap untuk mengambil kepiting di sungai kepiting air payau jadi ini terbuka disini di tengahnya dikasih pakan ini seperti ini cukup praktis sekali dan jadi si kepiting kan nggak bisa masuknya dari daerah sini nih maksud saya jadi dari sini dan nggak bisa keluar lagi tentunya karena dia sudah terpangkap di situ ini dikasih tali terus jadi si talinya itu dililit di yang pokoknya mah yang bisa mengambang ini dari stereofoom cukup dililit-lilit begini nanti kita bakal bisa melihat ini mengambang di air dan itu salah satu ciri bahwa kita tadi menyimpan pintur disitu oke teman-teman kita lanjut siapa tahu disana kita berhasil ya namanya juga usaha ya makanya kepiting mahal itu selain dari karena proteinnya tapi mengambilnya nah itu yuk yang sulit karena memang kadang-kadang bagaimana musim kemudahan kita dapat kepiting mau banyak bahwa sedikit yang cukup dapat nah itu satu lagi ya kalau nggak salah Oh ya itu ada cirinya oke uju punyut 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 kok lagi teman-teman nggak papa siapa tahu nanti bila malam sudah gelap siangnya udah gelap bener gak sih saya nyebutnya malamnya udah gelap atau siangnya udah gelap nah pokok nama nanti kita cari lagi aja atau kita kan baliknya masih banyak tuh yang tadi kita gak dapet mudah-mudahan nanti dapet nah teman-teman walaupun saya pendapatannya hari ini belum begitu maksimal yang penting berusaha kita mampir dulu nih sebelum kita melanjutkan ngecek pinturnya ada yang menarik dari perhatian saya udah mampir aja dulu nah ini teman-teman apa yang menarik bagi saya ayo kita ikutin nah ini ini adalah alat penyebrangan kalau orang lokal sini namanya rakit saya mau nyoba nih ada penjaganya kemungkinan ini boleh digunakan oleh siapa saja warga sini yang untuk melintas ke sana mengambil penghasilan dari kebunya atau hanya mengambil rumput misalkan buat kacipakan domba mbe kita coba aja ya 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 selamat menikmati nah ini teman-teman ini namanya rakit tempat untuk menyebrang orang untuk melintasi sungai sungguh kreatif sekali dan disini masih ada bayang orang-orang dulu juga kalau menyebrang sungai yang cukup lebar dimana ya sekarang oh ya teman-teman kita udah mulai sore nih penghasilan belum begitu banyak ayo lagi ya 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 selamat menikmati sambil menunggu sore kita istirahat dulu di pinggir nah teman-teman sambil menunggu sore karena kita mungkin bisa saja mengecek pinturnya itu terlalu siang kita nunggu sedikit sore atau mungkin bisa terjadi saja malam nanti siapa tahu kita dapat peting kita mampir aja dulu di pinggir sungai oke teman-teman sekarang sudah mulai sore nih siapa tahu di sebelah sana kan ada sekitar tiga pintur lagi nanti pas kita pulang yang tadi kita gak dapat mudah-mudahan sore ini dapat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita gagal ayo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Kita saatnya Membakar kepiting hasil tangkapan kita tadi sore Nih dapat segini Kita langsung bakar saja Kita langsung bakar saja Terima kasih telah menonton Kepiting yang kita tangkap sudah matang Saatnya kita makan Ayo Di warah ini Dimulai dari capitnya Bismillahirrahmanirrahim lupa Terima kasih telah menonton Mau ini mau enggak Nih Neng Kita Eta Oh ya teman-teman Kepiting itu Konon katanya Banyak mengandung kolesterolnya paling tinggi Tapi Selain memiliki Kandungan kolesterol tinggi Kepiting itu Banyak manfaatnya bagi Tubuh manusia Pertama Kepertama Katanya sih Baik untuk kesehatan otak Baik untuk Kesehatan tulang Terus Mengandung antioksidan Menjaga kekebalan tubuh Nah Jadi Kepiting Walaupun Banyak Manfaatnya Kandungan protein Tapi tetap Jangan sampai dimakan Berlebihan Karena Yaitu Bikin kolesterol Naik Tinggi Jadi Jangan khawatir Maksudnya Walaupun Ada kolesterol Asal jangan berlebihan aja Makanya Yuk kita makan lagi Kalau yang lebih lengkap Nanti kan teman-teman bisa Lihat browsing Kandungan ggnya Seperti apa Ayo Ayo hitam Kamu nerang Tang Nih Ini Antor Antor dulu Angkanya diantarkan Kamu berdu Ya Dipesek Baik Masak tang Ya Kita Hitam juga suka Makan Kepi cinta Yenok Natang Ya Ada Ada Cucuk Nah Jadi Semua Wanjir Telah Mubang Kade Pas Pas mau Akhir Makan Datang Mang Hitam Ini Selegram Eh bukan Selegram Selebritis Raja Joget Raja Joget Juga Bukin Kepiting Kita Senangan Wajat Gara Nama Oke Teman Teman Terima kasih Sudah Ngikutin Kek Kelubah Gaya Sampai jumpa Di video Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh